Oke, disupport atau dibekali 3 lapis untuk kebagian drag washer yang sudah menggunakan karbontek Ada 3 drag washer berbahan karbontek dan ada 3 key washer seperti ini Keren ya, sudah disupport Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Daniel Kansi Baik, dimanapun teman-teman berada Seperti biasa, mudah-mudahan untuk kita semua Kita semua dalam keadaan sehat Dan dalam segala lulusannya dimurahkan rezekinya Amin Baik, teman-teman Tidak terasa kita sudah mau masuk lagi di bulan Ramadan Besok kita sudah mulai menjalankan ibadah puasa Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Buat teman-teman yang menjalankannya Mudah-mudahan ibadah puasa di tahun ini lancar Tidak ada halangan satu apapun Amin Baik, teman-teman Sekarang kita bahas real spinning Saya kedatangan produk terbaru dari Iroli Berupa real spinning Ini generasi penerus dari yang sebelumnya Jadi di depan saya sekarang sudah ada real Iroli Sepia Carbon Kalau untuk blok dusnya dia berwarna hitam seperti ini Di atas ada tertulis Sepia Carbon Seperti ini Ada spesifikasi di sisi belakang Nanti kita bahas Jadi Masuk lengkap ukuran di Daniel Pancing Dari Rp. 1.000 sampai Rp. 6.000 Untuk bocoran harga Real ini dibanderol mulai harga Rp. 270.000 Sampai Rp. 320.000 Bukan lah ya teman-teman Jadi Nanti buat teman-teman yang minat ingin order Bisa langsung hubungi kontak di awal video Atau teman-teman bisa langsung cek link pembelian di kolom deskripsi Oke Tidak perlu berlama-lama Kita langsung buka real Iroli Sepia Carbon Oke Ini ukuran Rp. 6.000 yang kita bahas ya Nanti saya jelaskan juga ada perbedaan di ukuran Rp. 1.000 sampai Rp. 3.000 Lalu ada perbedaan di Rp. 4.000 dan Rp. 6.000 Disini saya mendapatkan realnya dengan kantong plastik seperti ini Lalu ada handle nya teman-teman Dan kosong Tidak ada apa-apa lagi dalam Dus nya Hanya di free Kantong plastik Oke Kita Tutup dulu Oke ini dia teman-teman Untuk realnya Handle nya Berbalansi NC Sudah pasti ya Aluminium Jadi di ukuran 6.000 Dan Maksudnya di ukuran Rp. 4.000 dan Rp. 6.000 Dia round knob di handle Atau knob bulat teman-teman Seperti ini Nah ini Untuk bentukan handle Sudah di support seal yang pasti Di bagian handle Ini bisa ditekuk Warnanya hitam Kombinasi gold Untuk handle nya Ini dia Nah ini knob handle nya bulat Untuk ukuran Rp. 4.000 dan Rp. 6.000 Ya ada warna gold Sentuhan warna gold Ada seal disini Oke kita pasang Jadi ini generasi penerus Dari Iroli Sepia yang sebelumnya Teman-teman Dimana Iroli Sepia yang generasi pertama Itu juga sangat Banyak diminati oleh teman-teman Angler Dimana Beberapa kali habis Keluar lagi Bahkan sempat Dibuat Ukuran size kecil ya Rp. 500 dan Rp. 800 Itu juga Bablas Jadi termasuk di Daniel Pancing Juga stoknya habis teman-teman Hanya tinggal beberapa piece Ukuran Rp. 3000 atau Rp. 2000 Kalau saya tidak salah Untuk Iroli Sepia yang generasi pertama Oke sekarang Saya mau coba lihat Di bagian Ya sudah ada seal juga Di cover handle ya Sebelah kanan teman-teman Kita pasang Di dominasi warna hitam gold Warna-warna karbon coraknya Terlihat ini teman-teman ya Sudah terlihat warna corak karbonnya Ini Putaranya teman-teman Halus Smooth Ya Putaranya Ya halus dia Di generasi pertama juga halus Setiap ya ya putaranya Ini juga sama Smooth teman-teman Dan sudah one way pasti ya Anti-reverse Untuk otomatisnya Berfungsi Oke Berfungsi teman-teman Sangat normal Otomatisnya Suara clicker Oke Oke Nyaring teman-teman Suara clicker Oke Ini dia bentukannya Iroli Sepia Karbon Ini ukuran terbesarnya Ukuran 6.000 Teman-teman Bisa terlihat warna-warna Karbonnya ya Di body Dan rotornya Coraknya Oke Bentukan rotornya Terlihat corak-corak Karbonnya Teman-teman Bagian rotor Bagian body juga Nah ini ada tertulis SW disini Disini tertulis Sepia Jepang Engineering Jepang Engineering Disini Di bagian bawah Oke Bagian depan Oke Ini ukuran 6.000 Jadi Yang membedakan Di ukuran 1.000 Sampai di 3.000 Dia tidak round knob Teman-teman Dia rubber handle ya Untuk knobnya Ini berbahan rubber T Knob ya Untuk ukuran 3.000 1.000 2.000 Itu dia Seperti yang lurus Begini deh Untuk knobnya Kalau saya tidak salah Tapi Yang membedakan Hanya itu Di bagian handle ya Untuk ukuran terbesarnya Dia round knob 4.000 Dan 6.000 Seperti ini Sekarang kita timbang Beratnya Untuk beratnya 374 gram Teman-teman 374 gram Lalu Kita intip-intip Sedikit Di bagian Line rulernya Ada satu Bearing Dan satu Pusing Teman-teman ya Di bagian Line ruler Ini Susah lepas Pusingnya Gak usah Dilepas Nah Bearingnya Menggunakan Bearing tertutup Di bagian Line ruler Ada satu Bearing Dan ada satu Pusing Warna putih Pusingnya Kita pasang lagi Ada beberapa Produk masuk Produk terbaru Teman-teman Dari iroli Nanti kita bahas Saya infokan Buat teman-teman Yang pastinya Kali ini Kita bahas Dari iroli Sepia Dulu Sepia Karbon Oke Sekarang Kita coba Lihat di bagian Spoolnya Oke Di support Seal Di bagian Kenoprak Warna putih Tebal Teman-teman Sealnya Tuh Hasilnya Bentukan Cuttingnya Ciri khas Di lori Sepia Seperti ini Seperti bentuk Cakaran Advance clicker Sudah pasti Untuk sistem clickernya Lalu V-Shaps pun Mendukung Buat mancing Casting Buat teman-teman yang Di mancing casting And shaftnya Ada satu bearing Disini Ada seal Disini Dikaper lagi Ditutup Teman-teman Di nut rotor Atau baut rotornya Oke Sekarang Kita coba Lihat di bagian Drug wasernya Oke Mantap Dibekali Jadi Disini Ada dua Bearing Teman-teman Di bagian Spool Satu Berada pada Bagian Atas Spool Di paling bawah Drug wasernya Nah ini bearingnya Ini juga bearing tertutup Teman-teman Ya Disini Saya pasang dulu Bearingnya Oke Ini saya pakai Baju Iroli Tapi Size-nya Kecilian Dapatnya kecilan Ini teman-teman Saya Oke Disupport Atau Dibekali Tiga Lapis Untuk di bagian Drug wasernya Yang sudah Menggunakan Carbon tech Ada tiga Drug wasernya Berbahan Carbon tech Teman-teman Dan ada Tiga Key waser Seperti ini Keren ya Sudah disupport Carbon tech Untuk Drug wasernya Kita pasang lagi Jadi memang Di upgrade Dari mulai Body Materialnya Ya Body dan rotor Sampai di bagian Drug wasernya Ini Dibekali Carbon tech Untuk Sepia Carbon Atau Gen 2 Oke Cos Mantap Teman-teman Jangan sampai Balblast Pokoknya Oke Kita pasang Lagi Wih Suaranya Oke Sekarang Kita bahas Spesifikasinya Untuk Spesifikasinya Disini Tertulis Sepia Carbon 8 plus 1 Balbaring Air Carbon Body Ya Intercing Handle Smooth Operation Front Drag Instant Reverse Carbon Drag Computer System Power Handle Sudah Pasti Soul Water Seal V-shape Spool Sangat Mendukung Untuk Mancing Casting Model 6000 Untuk G-Rasio 5.2 Banding 1 Nanti Kita coba Untuk Mask Drag Ini Diklaim Bisa 15 Kilogram Untuk Line Capacity Nanti Kalau Teman-teman Ingin Mengisikan Nilon PE Dan Lain-lain Di 0.35 mm Dia bisa menampung 260 meter 0.40 200 meter 0.45 170 meter Untuk Spesifikasi Dari Iroli Sepia Carbon Ukuran 6000 Oke Mantap Teman-teman Jangan Sampai Lolos Mumpung Stocknya Masih Lengkap Dengan Pancing Teman-teman Bisa Langsung Hubungi Kontakt Di Awal Video Buat Teman-temannya Mau COD Bisa Langsung Cek Link Pembelian Di Kolom Deskripsi Disitu Sudah Saya Sertakan Untuk Link Pembelian Untuk Reel Terbaru Dari Iroli Iroli Sepia Carbon Generasi Kedua Penerus Dari Sepia Yang Sebelumnya Kita Coba Rasio Sekarang Kita Coba Dari Sini Teman-teman 1 2 3 4 5 Rasionya Sesuai Oke Teman-teman Mungkin Hanya Ini Saja Video Kesempatan Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Terbaru Dari Saya Tetap Jaga Kesehatan Buat Teman-teman Semua Dan Tetap Salam Wani Poncos Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh